Sementara itu Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden PDI perjuangan ganjar Pranowo sarapan pagi dan ngopi barang warga di kebupaten Pati sambil mendengarkan curahan hati warga. Pada minggu siang ganjar pamitan kepada Nyai Mukhsina Kholil di Rembang. Nyai Mukhsina ini adalah ibunda dari Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama Republik Indonesia. Sarapan pagi sekaligus minum kopi atau ngopi barang warga kembali dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyerap aspirasi warga desa. Setelah menginap di salah satu rumah warga, ganjar mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi dari warga desa Tanjung Anom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati pada minggu pagi. Warga curhat masalah pendidikan, infrastruktur, pertanian, hingga kebersihan lingkungan. Berbagai aspirasi warga langsung direspons. Edukasi ini kita berikan dalam jagungan sarapan pagi untuk membuka pikiran bahwa kalau itu kita tidak ada kesadaran maka itu akan terjadi. Tapi bagi pemerintah tentu dalam hati saya dan pikiran saya ini mungkin diselesaikan. Maka fungsi aparatur harus berhubung untuk mengawasi dan memegangkan. Pada minggu siang, ganjar berkunjung ke kediaman ibunda dari Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama Nyai Mushinah Holil di Rembang. Keduanya bertemu secara tertutup selama satu jam. Selain berpamitan, ganjar tidak mengungkap secara terperinci isi pembicaraan tertutup itu. Di bulan Agustus saya sudah minta untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas saya, semakin benar sekaligus pamitan. Dan ini adalah tokoh-tokoh yang pada saat itu saya didoain. Dia punya penerbangan sejati sekaligus. Nyai Mushinah Holil merupakan istri dari mendiang K.H.M. Holil Bisri, kakak kandung K.H.M.H.M.H.B.S.R. atau Gusmus. Salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa. Arief Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah.